Penyanyi Karen Puro akhirnya melapor ke Komnas Perlindungan Anak terkait kasus kematian putrinya yang terjatuh dari balkon lantai 6 apartemen di Jakarta Selatan. Pihak keluarga menilai banyak kejanggalan dalam kasus ini, mulai dari lokasi korban terjatuh, kebiasaan korban yang takut akan ketinggian, hingga kondisi jenazah saat dimandikan. Sini bang, anak. Jadikan anak di bawah umur dipisahkan dari ibunya. Komnas PA juga akan melaporkan dugaan kelalaian ini ke pihak kepolisian. Tidak boleh bertemu, sudah hampir 6 bulan, lalu kemudian anak terjatuh di rumah itu dan ada orang tuanya dan sebagainya. Itu kelalaian. Ya, pada anak 6,5 tahun, lalu kemudian tadi disini lari katanya jatuh dari salah satu balkon apartemen, ya kan itu ketinggian 6 lantai dan sebagainya. Itu kelalaian. Tak hanya melapor ke Komnas PA, pihak Karen juga mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk berkonsultasi terkait dugaan kelalaian yang dilakukan ayah korban Arya Satria. Beberapa kejanggalan ditemukan pihak keluarga mulai dari lokasi korban terjatuh, kebiasaan korban yang takut ketinggian, hingga kondisi jenazah korban saat dimandikan. Cuma yang aku perhatikan, cuma di jidat dia itu ada memar, kayak ke jidat tembok, terus hidung dia berdarah, bibir dia hitam, telinga dia udah hitam. Badan dia itu masih mulus. Nah, aku tanda-tanya kepala dia pasti pecah. Saat dipegang kepalanya, mendikan pun, tengkura kepalanya pun rapi. Putri Karen Puro, Zephania, tewas pada Sabtu lalu setelah terjatuh dari balkon lantai enam apartemen di Jakarta Selatan. Korban tinggal di apartemen tersebut bersama ayahnya yang juga mantan suami Karen, Arya Satria. Saat kejadian, Arya tengah menggunakan laptop dan mengenakan headset. Ia baru menyadari korban terjatuh dari balkon setelah beberapa jam. Polisi telah mendatangi dua rumah sakit yang menerima jasad Zephania untuk mencari barang bukti. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan, termasuk ayah Zephania. Dari Jakarta, Tim Liputan AN News melaporkan.